Hari Krishna Prabu dan Mataji Sudah hampir satu minggu Dari Kelas Prabu Pat terakhir Yang kita dengarkan bersama-sama Jadi sekarang kita akan melanjutkan Mendengar kelas dari Srila Prabu Pat Masih tentang Srimat Bhagavatam Skanda 1, Bab 2, Sloka 10 Yang berjudul Love Comes from Krishna Cinta 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 yang kita kenal di dunia ini Berasal dari Krishna Seperti itu Cinta berasal dari Krishna Prabu Pat akan menjelaskannya Jadi sebelum kita mendengarkan kelasnya Ada baiknya kita berdoa dulu Kita mulai Om Magyana Sebelumnya ada lagi Om Namu Bhagavati Wasudivaya Om Namu Bhagavati Vasudivaya Om Namu Bhagavati Vasudivaya Om Magyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Caksurun Militam Ye Natasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubistam Stapitam Stapitam Ye Nabutale Swayam Rupakadamahyam Dadatiswapadantikam Wanteham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisna Vamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Vitam Tamsajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Caitanya Dewam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitam E Krishna Karunasindo Dhinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchanagavurangi Rade Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamamihare Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubya evacha Patitanam Pavanibhyo Vaisna Vibhyo Namona Maha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Atvaita Gadadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nama Bum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Sri Mata Subak Suwamin Iti Namine Jaya Srila Prabu Padaki Jaya Subak Suwami Guru Maharaja Jaya Oke sekarang kita mulai Prabu dan Mataji Jadi kelas ini diberikan di Delhi India Tanggal 16 November tahun 1973 Oleh Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Suwami Prabu Pad Kita mulai The following is a class on the Srimad Bhagavatam First Canto, Second Chapter, Text Number 10 Given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabu Pad Recorded on November 16th, 1973 In New Delhi, India So, we are worshipping Krishna His simple bhiknati As you have described Radha Mahar He is lover of Srimadhi Radha Ya, di Prabu buat memulai kelasnya Jadi kami Atau bisa kita artikan kita Di kesadaran Krishna ini Kita memuja Sri Krishna Ya His simple business Ya, satu-satunya kegiatan dari Sri Krishna ini adalah Sebagaimana dijelaskan dalam lagu Jaya Radha Madhava itu Radha Madhava Artinya Sri Krishna adalah kekasih dari Sri Mati Radha Rani Krishna means Lava That's very war Krishna means All attractive Yes Krishna artinya lover Lover itu artinya kekasih Atau objek yang tercinta Dan Krishna juga dapat diartikan All attractive Ini yang biasanya kita dengar ya Yang maha menarik You can attract By your love Not by anything else Therefore His name is Krishna I have read one book Aquilian gospel Among the Christians In that book It is said That the word Christ has come from the word Krishna Ya, jadi dikatakan Krishna ini artinya lover Atau yang tercinta Atau kekasih Atau objek yang sangat tercinta Dan Krishna This very word Ya, kata Krishna ini Juga berarti Yang maha menarik You can attract by your love Ya, di dunia ini Kita bisa Menarik perhatian orang lain Dengan cinta kita Not by anything Tidak dengan apapun yang lain Oleh karena itu Nama His name is Krishna Ya, nama dari Tuhan ini Adalah Krishna Jadi Prabupat berkata Aku telah membaca Salah satu buku Yang bernama Aquarian gospel ini Ya, buku di kalangan Umat Kristen Di dalam buku itu Dikatakan bahwa Kata Christ Ya Christus Kata Christus ini Christ Berasal dari kata Christo Seperti itu It is a Greek word And the meaning of Christo Is Lava Anointed So Sebentar Greek Yunani ya kan Ya, Yunani Jadi Christo itu Adalah bahasa Yunani Atau kata Yunani Dan arti dari Christo ini Adalah lover Ya, sama seperti Krishna tadi Anointed Anointed itu artinya Diolesi Maksudnya orang yang Di Di Diolesi dengan cinta Atau orang yang memiliki cinta Seperti itu Anointed Anointed Jadi maksudnya Prabupat Memenekankan disini bahwa Christ tadi Yang berasal dari kata Christo itu Mengacu kepada Krishna Seperti itu Objek cinta Atau yang maha menari Tadi Ya, dan Prabupat berkata lagi Saya pikir kata Christ ini Adalah apa Bramsa dari Christo Apa Bramsa itu Tadi saya sudah coba cari Supaya mendapatkan terjemahan Yang cukup bagus Ya, dari Prabupat juga Prabupat menjelaskannya disini Christo Ini disebut Apabramsa Apabramsa itu artinya Apa Perverted Artinya terbalik Nah, ini dia Perverted Artinya terbalik Spelling of Krishna Spelling ejaan Jadi ejaan yang terbalik Seperti itu Atau Jenis ejaan yang lain Ya, di bahasa Indonesia Juga kita memiliki Hal-hal seperti itu Sebagai contoh Mana dia Sudah di-close Ya, diartikan di Google Translate Ejaan yang menyimpang Jadi mungkin di bahasa Indonesia Juga kita terkadang mendengar Kata-kata Baku dan tidak baku Seperti itu Atau bisa juga Yang paling mudah kita artikan Sinonim Seperti itu Ababramsa itu bisa dikatakan Sinonim Ya Atau Perverted spelling Tadi dalam bahasa Inggris Ya Atau Ya gitu Jadi intinya So I think the word Christ Saya pikir Kata Christ ini adalah Apa Ababramsa Atau sinonim Dari Christo Maksudnya Mengacu kepada Objek yang sama And Christo In India Still If one's name is Krishna We call him Christo Ya Dan di India Masih berlaku Sampai saat ini Jika nama Seseorang Krishna Ya terkadang Dia dipanggil Sebagai Christo Seperti itu Atau terkadang Kesto Or sometimes Kesto My younger brother His name was Krishna Ya Salah satu Adik dari Prabupada Ya Saudaranya Seperti itu Namanya adalah Krishna So And family We call him Kesto Ya Jadi dalam keluarganya Anak ini Adik dari Prabupatnya Dipanggil Kesto That is very Correct Ya jadi Terbiasa Kebiasaan Seperti itu Ya itu Sesuatu yang biasa Dipanggil Dengan nama yang lain Namanya Krishna Dipanggil Kesto Seperti itu Lanjut So Actually Love The word Love Has Come from Krishna That is a fact Therefore You will see Always Krishna Always With Radha We worship Krishna Radha Krishna Lakshmi Narad Sitara Ya So actually Love Jadi sebenarnya Cinta ini Kata cinta ini Berasal dari Krishna Inilah kenyataannya Oleh karena itu You will see Always Ya Manapun Entah kita ke kuil Atau kita mendengar ceritanya Selalu kita melihat Krishna Tidak sendirian Seperti itu Bersama dengan pasangannya ini Selalu dengan Srimati Radharani Begitu juga dengan Awatara Sri Krishna Yang lain Ada Ya Tentu saja Yang sumbernya Krishna Radha Krishna Awataranya Ada Lakshmi Narayan Sitaram Selalu satu pasang Seperti itu Laki-laki dan wanita This is Vaisnava Worshipable deity We do not Worship Alone God Ya jadi This is Vaisnava Worshipable deity Inilah Objek Pemujaan Dari Vaisnava Seperti itu Jadi kita tidak Memuja Tuhan Sendirian Seperti itu Hanya satu Seperti itu Tapi bersama Rekan-rekannya Ya jadi kita sebagai seorang Vaisnava Ini kita ingin melihat Krishna And his energy Ya bersama dengan tenaganya Potensinya Seperti itu Seperti Krishna di berindawan Dengan Gopa Pria gembala sapi Ada gopi Ada sapi-sapi Ada burung-burung Ada sebagainya Semua Bahkan sama tempatnya Merindawana Dan sebagainya Ketika Krishna datang Krishna tidak datang sendiri Ya Krishna datang bersama Semua tenaganya Jadi dalam sistem Veda Atau di dalam Upanishad Ada sloka yang berbunyi ini Nanti selanjutnya akan Dibacakan lagi oleh Srila Prabupada Versi lengkapnya Ini cuma baris ketiga Dan baris keempatnya Seperti itu Jadi sloka ini menjelaskan Tentang kriteria Atau karakteristik Dari Tuhan Ya Natasya karyam Karanam ca vidyate Natas Samas Cabya dikas cadris yate Parasya saktir Vividay wasru yate Swabawiki Gyanabala kria Ca Kita dengarkan artinya Ya itu baris pertama Natasya karyam Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Kebenaran mutlak ini He has nothing to do Tidak ada apapun Yang perlu dilakukannya Ya dia tidak memiliki Kewajiban untuk Melakukan apapun He has nothing to do Tidak ada yang Mengharuskan dia Untuk melakukan apapun Itulah namanya Tuhan Tuhan secara pribadi Tidak ada secara pribadi Yang harus dilakukannya Everything is being done Segala sesuatu Sudah dilaksanakan Melalui potensinya Atau tenaganya Seperti itu Jadi Tuhan ini Dia tidak secara pribadi Dia tidak turun tangan Tetapi segala sesuatu Diselesaikan melalui Tenaganya Diberikan contoh Seperti halnya A big man Seorang bos Seperti itu A big businessman Direktur Atau pemilik Suatu bisnis Perusahaan Atau presiden Dari sebuah negara Ya he personally Does not do anything Dia secara pribadi Tidak melakukan apapun Tapi Tenaga-tenaganya Bawahannya Entah sekretarisnya Dan yang lainnya Mereka lah yang Menyelesaikan semuanya Presiden ini Pemimpin ini Tertinggi ini Dia hanya memberikan Apa Tanda saja Memberikan isyarat saja Atau memberikan Perintah saja Sebentar ada Ada sesuatu yang lucu Jadi kita Kelaskan lagi Seharusnya Oke Jadi So this is the fact Jadi inilah kenyataannya Tuhan hanya memberikan Perintah saja Energinya Bawahannya yang melaksanakan God has nothing to do Sebenarnya Tuhan ini Tidak memiliki tugas Tanggung jawab Apapun Setelah kenapa Krishna Memegang seruling Tidak senjata Seperti itu Tuhan tidak punya Urusan apapun Banyak asisten beliau Seperti itu Everything is being down Very nicely By his energies Ya Segala sesuatu Terlaksana dengan Sangat baik Hanya melalui Tenaga-tenaganya saja Berikan contoh lagi Just like the sunshine Or the sun planet Is One of the energies Of the supreme Yes Seperti halnya Sinar matahari Atau planet mataharinya Adalah salah satu Tenaga dari Tuhan Mata hari Hari itu Krishna Mata itu Mata Jadi bukan kebetulan Leluhur kita di Indonesia Mengambil ini dari Bahasa Sansekerta Dan bahasa Sansekerta Tentu saja Membahas tentang Veda Dan Veda akan menjelaskan Krishna Veda Veda Sarwasya Caham Redisani Vistu Mata Smritir Gyanam Apohan Namca Veda Isca Sarwair Aham Ewa Vedio Dari segala Veda Akulah yang ingin dikenal Seperti itu Jadi matahari Mata Krishna And the whole world Seluruh dunia ini Is being conducted Terlaksana Berjalan Dengan sangat baik Ya karena Adanya sinar matahari ini Itu dia Jadi Tuhan tidak turun tangan Begitu juga dengan Dalam Pemeliharaan dunia material ini Ya Tuhan melalui agennya Berupa matahari Memelihara Bukan hanya satu planet Tapi seluruh alam semesta This is scientific Prabhupat berkata Ya ini memang Ilmiah Seperti itu Penjelasan ini Ya memang Seperti inilah Kenyataannya Karena sinar matahari ini Semua planet Ya Karena sinar matahari ini Semua planet terawat Seperti itu Semua kehidupan terlaksana Karena bantuan dari cahaya ini Dan juga Karena pengaruh dari matahari ini Setiap planet Di sistem tata surya kita ini Ya mereka Berotasi sesuai dengan orbitnya Dan Antara satu planet Dengan planet yang lain Tidak ada yang Collide Bertubrukan Seperti itu Everything is going nicely Ya Atas pengaturan ini Matahari ini Segala sesuatu terlaksana Dengan sangat baik Matahari Sinar matahari Juga karena sinar matahari Perubahan musim terjadi Dan berbagai macam Pepohonan, tanaman, tumbuh Segala sesuatu berjalan Karena sinar matahari ini Bulan juga bekerja Karena sinar matahari Ya menurut Srimad Bhagavatam Bulan ini mendapatkan cahaya Dari sinar matahari Seperti itu Dipantulkan Bulan memantulkan cahaya Dari sinar matahari Dan sinar matahari sendiri Memantulkan cahaya Atau sumber cahayanya adalah Surya Narayana Dewa matahari yang ada di situ Dan Dewa matahari itu Mendapatkan cahaya dari Brahma Jyoti Ya cahaya badan Krishna Yasya Prabha 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 Watu Itu dijelaskan dalam Brahma Samhita Ya jadi bulan mendapatkan cahaya Dari matahari Atau bulan juga bekerja Karena matahari And due to moon Dan karena bulan ini Pengaruh dari bulan ini Ya ada ombak-ombak di lautan Ya terkadang ada pasang naik Ada pasang turun Seperti itu Pasang dan surut Seperti itu Jadi setelah kita analisis Seperti ini Bahkan satu tenaga dari Tuhan ini Berupa sinar matahari ini Is doing so much thing Ya begitu banyak Pengaruhnya Ya jadi tenaga Tuhan Itu bisa dilihat Energisnya pakai S ya Tenaga Tuhan ini ada banyak sekali Banyak sekali Dan berbagai tenaganya ini Bekerja dengan sangat baik Ya Suwabawa Suwabawa itu artinya natural Alami Seperti halnya bunga ros Ya bunga ros yang kita lihat Di dunia ini Sebentar ya Sebentar ya Jadi bunga ros itu tercipta di dunia ini Ya kalau kita analisis Very nicely painted ya Ya diwarnai atau sangat indah sekali Very nicely painted ya Memiliki warna yang sangat indah sekali Ya aromanya sangat menyenangkan sekali Sangat harum sekali Ya jadi untuk membuat sesuatu yang sangat rumit Dan mengagumkan itu Seperti bunga ros Ya yang ada warnanya Warnanya itu alami Aromanya juga yang sangat Harum Seperti itu Tentu saja untuk membuat bunga ros itu It requires brain Ya harus ada Otak di belakangnya Harus ada kepribadian di belakangnya Bagaimana kamu bisa berkata Bahwa bunga ros ini tercipta secara otomatis Tanpa ada person Kepribadian yang membuatnya Tuhan maksudnya Lanjut Tentu saja ada otak di belakang ini Maksudnya ada Tuhan Seperti itu Yang menciptakan ini semua Hal ini ditegaskan dalam Bagaimana kita Maya diaksena prakerti suyate sacara caram Maya Artinya aku Krishna berkata Di bawah pengawasanku alam bertindak Ya Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi hal ini Jadi alam ini Dunia material ini Bekerja di bawah arahannya Lihat itu His nya Huruf besar Hanya Artinya di bawah arahan Tuhan Seperti itu But his direction Tapi arahan Tuhan ini So complete Sangat sempurna sekali Sehingga Seolah-olah Nampak Bagi kita It is being done automatically Ya Ini Dunia ini berjalan secara otomatis Seperti itu Lanjut Ini tidaklah otomatis There is brain behind it Ada kepribadian di Bali ini semua Ada otak Ada sosok yang maha cerdas Di Bali ini semua Ya seperti halnya Saat ini Dewasa ini Zaman teknologi ini Ada begitu banyak Invention Penemuan Tentang mekanik ini Berbagai macam teknologi Telah ditemukan Ya Ada teknologi Ada mesin-mesin Yang cukup kita pencet Satu tombol saja Dan Sesuatu terlaksana Seperti itu Satu tombol saja Ya seperti halnya Di zaman sekarang Kita melihat ada pesawat terbang Yang besar Seperti itu Dan pilotnya Yang mengendarainya Cukup dengan memencet Beberapa tombol saja Pesawat yang sangat besar Ini dapat Floating Melayang di angkasa Seperti itu Ini ciptaan manusia Sama halnya dengan TV juga Dengan cuma memencet tombol saja Banyak hal yang menakjubkan Yang terjadi Ya jadi Jadi jika secara material saja Atau Jika hal-hal Buatan manusia saja Begitu maju sekali Ya Menakjubkan sekali Ya Bagaimana hal-hal yang sempurna Seperti pesawat tadi bisa terbang Atau TV yang Memindahkan sinyal dari jarak jauh Sinyalnya tidak nampak Dan sebagainya Ya bagaimana hal-hal menakjubkan Ini bisa terjadi Hanya karena Ciptaan manusia saja Ya Sama halnya Kamu bisa membayangkan Secara spiritual Tadi material saja bisa seperti itu Pesawat terbang dan sebagainya Hanya cukup memencet satu tombol Ya bagaimana pengaturan Tuhan Krishna Atas dunia ini How much it is perfectly possible Ya seberapa itu mungkin Bahwa semuanya berjalan dengan sangat sempurna Sampai-sampai kita menganggapnya Oh dunia ini otomatis Tidak ada Tuhan Seperti itu So this Perfection of love We are also after love Ya sekarang Prabu Pat balik ke poin tadi Jadi yang disebut Perfection of love Kesempurnaan cinta ini Atau cinta yang sebenarnya We are also after love Ya kita di dunia ini juga Mencari cinta Mengejar cinta Ya di dunia ini Ya young man Ya orang yang masih muda Ya mengejar cinta ini Mengejar kekasih Seperti itu Ya young boy Ya anak-anak juga Mengejar cinta ini Jadi kalau kita telusuri Where from Dari mana Kecenderungan untuk mencinta ini berasal Seperti itu Karena Originality love is there In Krishna Ya cinta ini bisa ada di dunia ini Karena originally Memang semula Atau menurut dasarnya The love is there Cinta yang sama ini Sudah ada di Krishna Di Tuhan Seperti itu Ya Sebentar lagi That is the version of the Vedanta Sutra Ya jadi itulah Version of Vedanta Sutra Itulah penjelasan dari Vedanta Sutra Bahwa Tuhan lah sumber segala sesuatu Termasuk cinta Janwa dasar jata Jata wa imani bhunani janti So this loving affair Has come from the supreme absolute truth But it is parvatedly reflected on it Ya Jadi disloving affairs Kegiatan percintaan ini Ya Kegiatan saling mencintai di dunia ini Berasal dari supreme absolute truth Kebenaran mutlak tertinggi Krishna Tapi di dunia ini Yang kita sebut-sebut cinta Itu disebut Pervertedly reflected only Perverted itu artinya terputar balik Reflected Bayangan Bayangan yang terputar balik Atau Cinta yang kita sebut di dunia ini Sebenarnya Bayangan saja Seperti itu Kan kalau namanya bayangan itu kan Ada objek aslinya Ada bayangan seperti itu Atau kata-kata yang lebih sederhananya Ilusi saja Lanjut Parvatedly reflected Ya Jatna tisadga amrisa Ini dari Sloka Srimad Bhagavatam 1.1.1 Saya rasa nanti Prabu Pat Akan mengutipnya secara lengkap Ya It is only perfected Pervertedly reflected ya Dipantulkan secara terputar balik Itulah namanya bayangan ya Ilusi seperti itu Apapun yang kita lihat di dunia material ini Sebenarnya yang kita lihat We are simply seeing Yang kita lihat hanyalah Perverted reflection Ya bayangan yang terputar balik Dari dunia spiritual Karena itu dalam Srimad Bhagavatam Disloka awalnya dikatakan Janamad dasya jatah Annyayat kita ratascha Arthesu Abhigna Sarat Pene Brahma Nidha Adikavayin Bhiyanti Jatya Suraya Teju Ya di dunia ini Segala sesuatu adalah Perverted Terputar balik Reflection Bayangan Shadow Seperti itu Contoh diberikan Ya diberikan contoh Ini dari Srimad Bhagavatam juga Contohnya Seperti halnya di dalam Di padang pasir Terkadang Ya entah bagaimana kita bisa melihat Air disitu Lautan Seperti itu The reflection of the sunshine Ya Karena pengaruh dari sinar matahari ini Dia memantulkan Air Seperti itu Yang membuat false replica Ya Tiruan yang palsu dari air Seperti itu Exactly Fata Morgana Yang persis kita lihat Seperti air beneran Seperti air yang nampak nyata Tapi kenyataannya Sama sekali tidak ada air disana There is no water Yang ada hanyalah reflection of water Apa itu Bayangan Dari air ini Sama halnya Di dunia material ini Yang kita Yang kita sebut-sebut Sebagai cinta itu Itu sebenarnya Hanyalah reflection Pantulan Dari cinta yang sebenarnya Di dunia rohani Seperti itu Sebenarnya di dunia ini Tidak ada yang namanya cinta Seperti itu It is the marriage Mirage Apa itu Fata Morgana Ilusi ini Ilusi di padang pasir Therefore If we want Really love This one can be applied only To Krishna All attracts Therefore Oleh karena itu Jika kita Benar-benar ingin Mencari love Tadi Cinta yang sebenarnya Prema ini This word Kata prema ini Kata cinta ini Can be applied Hanya bisa diterapkan Kepada Krishna Ini dalam sekali maknanya Yang kita sebut-sebut Sebagai cinta ini Aku mencintai Si A Si B Si C Dan sebagainya Sebenarnya Kata cinta ini Hanya bisa diterapkan Kepada Krishna All attractive Dia yang maha memikat So This Prusaha consciousness Movement Is just to teach people Not to be Ario By the illusory So called water And love Or anything Ya Aduh Aduh Mengajarkan orang Mengajarkan orang Jangan sampai tergoda Terpancing oleh Ilusi-ilusi yang nampak Seperti air ini Atau mencintai Love Or anything Atau Ilusi berupa cinta Atau ilusi berupa apapun Yang sementara Dari dunia ini Seperti itu So called water So called water And love Or anything There is one reality Satyam param di mahi Itulah di akhir dari Sloka pertama Serimat Bhagavatam itu Doa dari Dewa Brahma Ketika awal dia menciptakan dunia ini Dia berkata terakhir Satyam param di mahi Hamba bermeditasi kepada Satyam param Kebenaran tertinggi Kebenaran itu artinya Selamanya benar Kita di dunia ini Tidak selamanya benar Saat ini kita bisa sebut Kita si A, si B, si C Laki-laki, perempuan Tapi apakah kita Selamanya laki-laki dan perempuan Tidak, badan kita akan berganti Seperti itu There is one reality Ada satu kebenaran Just try to come to the real reality Ya, cobalah Just try Berusahlah untuk Datang kepada real reality Kebenaran yang sebenarnya itu Jangan terperangkap pada Sesuatu yang menghayalkan ini False reality Ya, inilah yang diajarkan Dalam kesadaran Krishna Kita terperangkap dalam False reality Ilusi ini Maya Ya, diberikan contoh Maya ini Ilusori tadi yang menghayalkan ini Seperti halnya Rusa Dia yang berada di padang pasir ini Karena dia merasa haus Ya, dia lari Mengejar Fata Morgana Ilusi dari air tadi Yang ada di padang pasir itu He runs Over the false water in the desert Dia lari Mengejar Karena haus itu Bayangan ilusi air yang ada di hadapannya Tetapi Tetapi Semakin dia lari mendekat Semakin air yang dikejarnya Pergi menjauh Semakin menjauh Semakin menjauh Dan hewan yang malang ini Ya Without finding water Ya, dalam usahanya mencari air ini Tapi tidak Kunjung ketemu Tidak dapat-dapat Ya, akhirnya dia mati Seperti itu Ya, tapi manusia Yang waras Ya, dia ngerti Dia mengerti Oh, ini bukan air Ini ilusi Seperti itu Dia tidak akan mengejarnya Ya, orang yang waras Sin itu artinya waras Orang yang waras Mengerti Bahwa bayangan dari air ini Pantulan dari air ini Bukanlah air Ya, ini dalam sekali maknanya Mau kita bilang Warnanya tapi sama Bentuknya semua sama No A saint man knows Orang yang waras Tahu bahwa bayangan dari air ini Bukanlah air Ya, tapi Karena bayangan tadi Bukan air yang di padang pasir Tapi kita tidak bisa mengatakan Because there is no water Karena tidak ada air Di padang pasir Ya Kita tidak bisa mengatakan Karena tidak ada air Di padang pasir Itu tidak berarti Bahwa sama sekali Tidak ada air Di dunia ini Bisa kita berkata Seperti itu Oh, di padang pasir ini Tidak ada air Berarti sebagai kesimpulannya Oh, di seluruh dunia ini Tidak ada air Tidak Apa dikatakan Prabu Pad Air itu ada Tapi tidak di dunia Ya, air itu ada Tapi tidak di padang pasir itu Di gurun Seperti itu Sama halnya Cinta yang dikatakan ilusi tadi Ada Kita dengar penjelasan Prabu Pad Inilah yang disebut pengetahuan Seperti Ketika kita bisa melampaui Pemahaman dari Rusa tadi Yang hanya sibuk mencari Mengejar Air yang merupakan hayalan itu Melainkan dia bisa melihat Yang lebih tinggi Oh, ternyata Ini ilusi Ini yang disebut tadi Param Satyam Satyam Param Kebenaran yang lebih tinggi Ketika seseorang mengerti hal ini Inilah yang disebut pengetahuan Therefore Oleh karena itu We were discussing last night Kemarin malam Kita membahas loka ini Jiwa syatatwa jidnasa Jiwa syatatwa jidnasa Jiwa syatatwa jidnasa Jiwa syatatwa jidnasa Setiap makhluk hidup Endaknya berusaha Ingin tahu Where is Di mana kebahagiaan yang sesungguhnya Bisa diperoleh Karena di dunia ini Kita semua Hunting Hunting terutnya berburu Ya kita semua di dunia ini Sibuk mencari kebahagiaan Berburu kebahagiaan Anandamaya Anandamaya Biasat Ini adalah Krishna Krishna secara alami Selalu mengejar kebahagiaan Ananda Karena kita adalah sang roh Bagian dari Krishna Maka sifat Krishna ini juga menurun kepada kita Kita juga sibuk mencari kebahagiaan Oh ini dijelaskan prabupan Karena menurut sifat kita By nature Secara alami Kita sang roh Kita adalah Anandamaya Karena kita adalah bagian yang tidak Bagian yang memiliki sifat yang sama dengan Krishna Jadi sifat Krishna juga hadir di kita Ya itu apa? Selalu mencari kebahagiaan ini Ya Krishna berkata di Bhagavad Gita Bab 15 itu Sloka 7 Mamaywamsa Artinya apa? Ya para mahluk hidup ini adalah bagian dariku Therefore Krishna Is sacit ananda vigra Sacit ananda He is personified Sacit ananda vigra Vigra means Person Or the core Transcendental world Of sacit ananda Sacit ananda Sacit means Eternity And cit means Knowledge Ya Therefore oleh karena itu Krishna di dalam Brahma Samhita ini Dikatakan Sacit ananda vigra He is personified Dia adalah person Dia adalah kepribadian Dan Vigra hanya Badannya adalah sacit ananda Badan spiritual seperti itu Wigraha means person Wigraha itu artinya Kepribadian Bukan Impersonal Bukan tanpa Kepribadian Seperti itu Ya Ada orang yang mengatakan Tuhan tanpa wujud Ya Brahma Samhita mengatakan Bahwa Tuhan memiliki wujud Atau memiliki form Transcendental form Tapi wujudnya ini disebut Wujud rohani Berupa sacit ananda Sat artinya kekal Cit artinya pengetahuan Dan Dan ananda Dan ananda artinya kebahagiaan Jadi badan Krishna penuh dengan Sacit ananda Kekal Penuh pengetahuan Dan penuh kebahagiaan His body is sacit ananda Ya But our body is not sacit ananda This present body The material body It is neither soft Because it is temporary Therefore it is not soft And Cheat Oh we are ignoring So many There is no knowledge About the jack Aduh 1348 Oke Jadi badan Krishna sacit ananda Tapi badan kita Bukanlah sacit ananda Badan material Badan material kita saat ini Bukan Badan kita bahkan tidak sat Sat tadi apa artinya Kekal Badan kita sementara Oleh karena itu Badan kita asat Dikatakan Dan cit Penuh pengetahuan Apakah badan kita penuh pengetahuan Prabu Pak berkata Oh We are ignorant in so many things Ya banyak sekali hal yang tidak kita ketahui Ya bahkan sama sekali tidak ada pengetahuan Badan ini Sangat sama sekali bodoh seperti itu Abu Dhajata dikatakan Badan ini Sepenuhnya kebodohan seperti itu This material body means signal Abu Dhajata That is stated in the Srimadha Bhagat Kwarabha Vastavad Abu Dhajata Abu Dhajata means The embodiment of ignorance We do not know so many things In our own body Okay Jadi this material body Badan material ini artinya kebodohan Abu Dhajata Hal ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam Skandal 5 ini Bab 5 Para bawah stawat Abu Dhajata Abu Dhajata artinya Embodiment of ignorance Embodiment itu artinya Perwujudan dari kebodohan Seperti itu Jika kebodohan ini mengambil wujud Itulah badan material Ya Embodiment We do not know so many things Ya di dalam Di dunia ini Kita tidak tahu Begitu banyak hal Bahkan di badan kita sendiri I am claiming Ya Kita menyatakan Kita mengklaim Ya ini adalah badanku Ya tapi kita tidak tahu Bahkan apa yang terjadi di dalam ini Bagaimana badan ini bekerja Ya bagaimana makanan yang kita makan Masuk Diproses semuanya Ya bagaimana makanan ini diproses Menjadi berbagai sekresi Seperti itu Kemudian sekresi itu dikirim ke jantung Berbagai macam proses di dalam ini Walaupun kita mengatakan Ini badanku Ya tapi kita apapun tak tahu Semuanya terjadi secara Atas pengaturan Tuhan Sangat sempurna sekali di dalam Dan hanya sedikit yang kita ketahui Dari ilmu kedokteran Tapi itu pun juga tidak sempurna Tidak mendetail seperti itu Medical science fail All the I'm claiming I do not know at least The physician may know The medical man may know But I am claiming I am this body But I do not know how to do it Ya Therefore we are all Medical science fail Ya ilmu kedokteran ini Bahkan walaupun mereka mengatakan Tahu semua tentang badan ini Tetap saja gagal Dalam keadaan-keadaan tertentu Untuk mempertahankan nyawa Di dalam badan ini I do not know At least Ya Prabupat berkata Paling tidak aku gak pernah Mengatakan aku tahu gitu loh Tentang badan ini The physician Doctor may know Ya mungkin mereka tahu Medical man Orang kedokteran Mungkin menganggap mereka tahu Tentang badan ini But I am claiming I am this body Ya dan Aku menganggap Maksudnya orang-orang itu Menganggap bahwa Diriku ini adalah badan ini Aku adalah badan ini But I do not know Ya tapi walaupun kita Mengaku-ngaku Kita tidak menganggap Sang roh dan sebagainya Aku memang badan ini Badan inilah diriku Tapi kenyataannya I do not know How it is working Ya Apa yang terjadi di dalam Badan kita saja Kita tidak tahu Bagaimana bisa kita katakan Itu badan kita Seperti itu Ya Karena itulah kita disebut Abodha Jata Ya di kelas yang lain Prabu Pak juga pernah Menjelaskan tentang contoh Kita mengatakan Ini badan kita Ini badan kita Tapi kalau ditanya Ya ini badanmu bukan Kamu sadar tentang badan ini Ada berapa rambut Di kepalamu ini Prabu Pak bertanya Bisakah kamu menghitungnya Bisakah kamu tahu Berapa jumlahnya Seperti itu Aduh begitu banyak hal Yang kita tidak ketahui Seperti itu Makanya kita disebut Disini Abodha Jata Embodiment of Ignorance Perwujudan kebodohan Atau badan ini Sepenuhnya kebodohan Seperti itu Disusun Dibentuk dari kebodohan Oleh karena itu Tugas kita adalah Untuk bertanya Tentang kebenaran Tatwa kebenaran Hal ini dijelaskan Di seloka ini Jiwa siatatwa jidnasa Jiwa siatwa artinya Makhluk hidup Jidnasa artinya Bertanya Tatwa kebenaran Jadi bentuk kehidupan manusia ini Hendaknya digunakan Untuk bertanya Tentang kebenaran Kebenaran apa Anything Apapun Entah kebenaran Tentang badan kita Atau kebenaran Tentang dunia material ini Atau kebenaran Tentang Tuhan Ya Atau hubungan Antara kita dengan Tuhan Tuhan dengan alam Dan sebagainya Ada banyak hal Yang harus kita ketahui Dalam badan manusia ini Urusan kita Bukan hanya Untuk makan Tidur Seks Dan membela diri Bukan cuma itu That is not our only business Bukan cuma ini Pekerjaan kita Urusan kita Itu mungkin Urusan atau pekerjaan Dari kucing dan anjing Ya Tapi bentuk kehidupan manusia ini Tidak dimaksudkan Hanya untuk keempat hal itu The civilization Should be so molded That people will have the chance To think so badly About the truth of God Ya The civilization Peradaban manusia Hendaknya Should be so molded Dibentuk sedemikian rupa Sehingga orang-orang Mendapatkan kesempatan Untuk berpikir dengan bijaksana Tentang kebenaran hidup ini Inilah sekarang yang hilang Ya Salah arah peradabannya Semua orang sibuk Tak menentu Tapi tidak ada yang mencari Tentang Tatwa ini Kebenaran ini Ya itulah poinnya Inilah yang disebut Tatwa jidnasa Nah ini bagus nih Satu kalimat ini For this purpose Untuk yang tujuan ini Yang tadi kita sebut itu Tatwa jidnasa itu Bertanya tentang kebenaran The Vedic Civilization Peradaban Weda ini Sempurna Karena peradaban Weda Mengarahkan setiap orang Berangsur-angsur Untuk Ya mengerti tentang Kebenaran ini Sebenarnya Peradaban Weda ini Budaya Weda ini Untuk setiap orang But nowadays Tapi saat ini Ya it is said Ya Orang-orang justru berkata Bahwa budaya Weda ini Hanya untuk orang India Atau untuk Hindu Seperti itu Tapi sebenarnya Budaya Weda ini Dimaksudkan untuk setiap orang Seperti halnya di seloka ini Dikatakan Jiwa syatatwa jidnasa Jiwa syatatwa jidnasa Jiwa syatwa artinya Makhluk hidup Tidak ada Membawa-membawa Agama India Amerika Sebagainya It is everyone duty Ini adalah tugas Dari setiap orang Untuk bertanya Tentang kebenaran Mutlak Absolute truth Where is the question of Hindu Dimana dipersoalkan disini Masalah Hindu Muslim Golongan ini Golongan itu Seperti itu Ya ini dalam sekali Maknanya ya Yang harus kita cari Adalah kebenaran Seperti itu Truth is truth Ya kebenaran dimanapun Kebenaran Dua ditambah dua Empat Pernyataan ini diterima Baik oleh orang Hindu Muslim Kristen Dan sebagainya Jadi tadi dikatakan Jiwa syatatwa jidnasa Tugas kita Makhluk hidup Di badan manusia ini Untuk bertanya Tentang kebenaran Dan dari yang dijelaskan Prabu Pat ini Mengacu Atau mengarah ke Bahwa yang disebut Kebenaran ini adalah Sesuatu yang sangat Universal sekali Sehingga Tidak bisa Dibatas-batasi Oleh golongan-golongan Tertentu Seperti itu Seperti dua Ditambah dua Sama dengan empat Seperti emas Biasa Prabu Pat juga Memberikan contoh Emas Emas dimanapun Tetap emas Tidak ada Emasnya orang Hindu Emasnya orang Muslim Itu yang harus dicari Setiap orang Sama halnya dengan Sains juga Ilmu pengetahuan Ilmiah ini Ya oleh karena itu Kita hendaknya Setelah menyadari Ini semua Kita harus Interested Berminat Untuk bertanya Tentang hal ini Jadi hal ini Ditegaskan Di setiap Kitab Suci Bahkan di dalam Srimat Bagawatam juga Ya di bagian yang lain Dari Srimat Bagawatam Skandal 11 ini Juga dikatakan Hal yang sama Tasmat gurum prapadieta jidnasus Sreya utamam Artinya Ya jadi bagi mereka Yang benar-benar Inquisitive Ingin tahu Benar-benar serius Ingin tahu Tentang The value of life Nilai dari kehidupan ini Tentang kebenaran Mutlak ini tadi Dia harus datang Mendekati guru kerohanian Dia harus mencari Guru kerohanian Di seloka kita hari ini Juga dikatakan Jiwa siatatwa jidnasah 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 artinya Seseorang Dari golongan yang lebih rendah Dari kedudukan yang lebih rendah Bertanya Kepada Superior man Orang yang berkedudukan Lebih tinggi Murid Kepada guru Seperti itu Dalam keadaan seperti itulah Baru bisa dilakukan Jidnasah ini Mengajukan pertanyaan Seperti hal yang menjelaskan In this way Dengan proses ini Dengan cara seperti ini Sang anak pun Gets experience Dia mendapatkan pengalamannya Seperti itu Sama halnya di seloka hari ini Dikatakan Jiwa siatatwa jidnasah Setiap makhluk hidup Jadi jiwa siat disini Mengacu kepada manusia Human being The general meaning Arti umum dari jiwa siat ini Adalah semua makhluk hidup Tapi tidak semua makhluk hidup Dapat bertanya That's not possible Itu mustahil Cats and dogs Kucing dan anjing Mereka tidak bisa bertanya Tentang kebenaran mutlak ini Ada 8.400.000 jenis badan Di antara 8.400.000 jenis ini Ini dijelaskan juga Di dalam kitab suci 400.000 di antaranya Adalah bentuk kehidupan manusia Dan bentuk kehidupan manusia itu Kompeten Apa kompeten Layak Cocok Untuk bertanya Tentang kebenaran mutlak ini Memungkinkan Untuk kita bertanya Tentang kebenaran mutlak ini Ya oleh karena itu Ditegaskan dalam serimat Bhagavatam ini Bahwa ini Bahwa dalam bentuk kehidupan manusia ini Ya Bertanyalah tentang kebenaran Na'arto yasceha karma bihi Hendaknya jangan Menggunakan waktumu Untuk kegiatan yang lain Jangan curahkan perhatianmu Untuk karma bih Untuk karma Pekerjaan yang lain Berikan prioritas Berikan prioritas Berikan prioritas kepada Tatwa jidnasah ini Bertanya tentang kebenaran Kemudian di bagian yang lain Dari Bhagavat Gita Juga dikatakan Tatwa lagi dikatakan Lalu pertanyaan selanjutnya Dari siapa kita bisa mengajukan pertanyaan Dari siapa kita bisa mengajukan pertanyaan Bisa bertanya Ya bagi kepada orang yang sudah Darsinah itu dari kata Darsan Sudah melihat Tatwa kebenaran Kita harus bertanya dari Kepribadian yang sudah melihat kebenaran itu From him Prabhu Bupat berkata Dari dia Oleh karena itu Prabhu Bupat berkata Aku berbicara Aku memberikan kelas kemarin Kemarin malam Dalam Hindi Bahwa Tatwa ini Topik tentang kebenaran ini Tidak bisa kita tanyakan Dari Panwala Panwala ini kalau tidak salah sirih ya Orang yang makan sirih seperti itu Bidi Bidi ini sejenis ganja Seperti itu Narkotika Seperti itu Hal-hal yang memabukkan Maksudnya Orang yang menampilkan diri sebagai penyembah Tapi mereka menggunakan Barang-barang ini Yang Memabukkan ini Prabhu Bupat berkata Tidak bisa bertanya tentang kebenaran Dari orang-orang seperti itu Tapi kita harus bertanya Dari Dari One who has actually Dari dia yang benar-benar Sudah melihat Tatwa Darsinah Jadi dari seloka Tasmat Gurum Prabhadieta Jidnasuh Sreyam Utama Sabdi Parica Nisnatam Brahmani Upasama Sreyam Disitu dijelaskan Ciri-ciri dari Siapa orang yang termasuk Tatwa Darsinah itu Jadi nanti bisa dilihat Di selokanya Kita lihat di Srimat Bhagavatam PR-nya untuk yang menonton Lanjut Jadi menurut kitab Susi Weda Seorang Tatwa Darsinah Orang yang sudah melihat kebenaran Dia harus Dalam tindakannya Harus sangat murni sekali Uncontaminated Tidak tercemar Di seloka yang lain Dari Srimat Bhagavatam Dikatakan Dia harus Melampaui Tiga sifat alam Dia harus Dalam kedudukan Kebaikan yang murni Biasanya Generali Secara umum Orang-orang yang ingin Mencari kebenaran ini Kita akan datang Menemui qualified Brahmana Brahmana yang berkualifikasi Apa kualifikasinya Dijelaskan dalam Bhagavat Gita Bab 18 Loka 42 Satyam Jujur Samu Mengendalikan diri Dhamma Tenang Mengendalikan indriya Sama bersikap yang seimbang Titiksa Toleransi Arjawam Arjawam Sopan Mungkin Bisa dicek Di Bhagavat Gita 1842 Gyanam Pengetahuan Wigyanam Pengetahuan yang diinsafi Gyanam itu knowledge Wigyanam itu practical knowledge Pengetahuan yang praktis Astikyam Brahma karma Swabha wajam Inilah sifat-sifat Dari Brahmana Brahmana dilahirkan Dengan sifat-sifat ini Jadi Brahmana ini Atau kita Tatwa Darsinah tadi Orang yang sudah melihat Kebenaran ini Inilah dia kualifikasinya Dan di seloka yang lain Tatwis Nartam Sagurum Ewa Mabigacet ini Jika seseorang ingin Mendapatkan pengetahuan Tentang kebenaran mutlak itu Dia harus Abigacet Dia harus Tidak ada pilihan lain Dia harus datang Menemui guru kerohanian Jadi menurut sistem Weda Seorang guru Ya Paling tidak dia Bukan paling tidak Dia harus seorang Brahmana Guru apapun latar belakangnya Tidak masalah It doesn't require Tidak diharuskan Bahwa dia harus lahir Dari keluarga Brahmana If he's qualified Ya Tapi jika dia berkualifikasi That is what Guru If he's not qualified Then he cannot Ya Sebaliknya Jika dia tidak berkualifikasi Dia tidak bisa menjadi guru Maksudnya poinnya Ya ini Brahmananya Bukan berdasarkan kelahiran Melainkan berdasarkan Guna dan karma Guna artinya sifat Karma Pekerjaan Seperti itu Ya Bahkan jika seseorang Brahmana Brahmana yang berkualifikasi Ya One does not become a guru Dia masih belum bisa menjadi guru Jika dia bukanlah seorang Waisnawa Seperti itu Inilah Sloka dari sastra Apa Perintah Injunction Nasihat Pernyataan Ini adalah pernyataan dari sastra That is the injunction of the sastra Saat karma Nipuna Vipra Mantra Kantra Viṣārada A-Vaiṣṇava Guru Na-sa-syat Syaat-Vaiṣṇava Sapacat Guru Syaat-Vaiṣṇava One has to become Vaiṣṇava Vaiṣṇava means One is a devotee Of the supreme Kursus Nenya Vipra Therefore Viṣṇava Inextracted Orjum He said Vakto Si Vakto Si Because You are my vakto Therefore I am talking to Ya Jadi Sat-Vaiṣṇava Seseorang harus menjadi Seorang Vaisnava Vaisnava means Vaisnava artinya Seseorang yang menjadi penyembah Dari Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna Ya Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu Krishna mengajarkan kepada Arjuna Atau Krishna mengatakan kepada Arjuna Krishna berkata Vakto Si Priyo Sime Ya karena Engkau adalah penyembahku Karena itu Aku mengajarkan Bhagavad Gita Kepadamu Seperti itu Ya jadi tadi Prabu Pat mengatakan Jika kita ingin mendapatkan pengetahuan Kita harus Apa tadi Mencari Tatwa Darsina Siapa tadi Tatwa Darsina Brahmana Yang berkualifikasi Kemudian Brahmana yang berkualifikasi Pun tidak menjamin Seseorang menjadi guru Kalau dia bukan Vaisnava Dan Pengetahuan yang diajarkan Vaisnava ini Adalah Apa yang disampaikan oleh Krishna Dan Krishna mengatakan Di Bhagavad Gita Because Because you are my Bhakta Arjuna Karena engkau adalah penyembahku Karena itu aku berbicara Kepadamu Sama halnya Jika kita ingin mencari pengetahuan Dari Vaisnava tadi Maka kita juga harus menjadikan diri kita Vaisnava Seperti itu Makanya Prabu Pat sering mengatakan Dalam kegiatan pembelajaran spiritual ini Dibutuhkan dua hal Bonafide guru And Bonafide disciple Jadi kita juga harus melatih diri kita Membuat diri kita juga Layak seperti itu Memenuhi kriteria ini Vaisnava Lanjut Jadi guru artinya Vaisnava Guru harus seseorang Vaisnava Karena tujuan dari guru ini Untuk memperkenalkan Muridnya kepada Tuhan Krishna He must be representative of Krishna Guru ini bukan Tuhan Tetapi gurunya adalah Perwakilan dari Tuhan Krishna Ya guru ini harus bertindak Sebagai perwakilan Krishna Krishna is supreme lord Krishna adalah keperibadian tertinggi Tuhannya Maha Esa Dan Krishna adalah guru yang tertinggi Krishna juga dikatakan sebagai First guru Adi Kawai Guru yang pertama Tene Brahma Rila Adi Kawai Krishna Impartive knowledge To the Original Person Brahma Ya Krishna lah yang memberikan pengetahuan Kepada Kepribadian mula-mula Di dunia material ini Dewa Brahma Mungkin kita bertanya Brahma adalah keperibadian mula-mula Original person Mungkin kita bertanya Brahma mahluk hidup yang pertama Lalu siapa yang memberikan dia pengetahuan Seperti itu Ya pada saat itu belum ada siapapun yang lain Lalu siapa yang menjadi gurunya Jadi hal itu dijawab dalam Sloka satu Anda satu Bab satu Sloka satu dari Srimat Bhagavatam Siapa jadi gurunya Hal itu dijelaskan Tene Brahma Rida Ya melalui hatinya Seperti itu Atau melalui jantungnya Krishna atau Tuhan Tinggal di hati setiap mahluk hidup As you become purified Seiring dengan kita semakin tersucikan He speaks Seiring dengan kemurnian kita Krishna akan berbicara Jadi bisa dilihat Intonasi Prabhupada naik disini Kita lihat ya Artinya Prabhupada betul-betul yakin sekali Ketika mengatakan itu Dan itu pasti terjadi kepada beliau Ini As you become purified He speaks Ini naik He speaks always Ya Tapi in our In pure condition We cannot cure Ya Seiring dengan kita semakin tersucikan He speaks Krishna akan berbicara He speaks always Bahkan kenyataannya Tuhan ini selalu berbicara Di dalam hati kita Ada istilahnya kata-kata Kata-kata hati Kok sepertinya ada yang berbicara Seperti itu Tapi sering kita abaikan Tuhan selalu berbicara But in our In pure condition Tapi dalam kondisi kita sekarang Yang tidak murni ini Yang tercemar ini We cannot hear Ya walaupun Tuhan terus berbicara Ya kita mengabaikannya Ya sama hal yang berlaku Kepada saya juga Ya kita tidak bisa mendengarnya That's why And my word kita And he said also Sarabasya caham Relisyon Mibistya Maptas Metibnyanamakun Bida Cesarvai Ahami Wabindar Bida Antakrit Bida Antakrit Ewa caham Ini dari Bhagawat Gita Bab 15 Sloka 15 Kalau kita ingin tahu tadi Tatwa darsina Jiwa Sya tatwa jidnasah Kita inquisitif Tugas kita lah Sloka apa ini ya Krishna berbicara apa disini ya Cobalah aku buka Bhagawat Gita Kita lihat So As Paramatma Supasal Krishna Is Always Prepare Ready To help Everyone of us But Provided We take his Advise So He take his Instruction Ya Jadi Paramatma Roh yang utama Salah satu aspek Dari Krishna Is always Prepare Selalu siap Selalu bersedia Siap untuk membantu Siapapun dari kita But Provided Tapi asalkan We take Ya kita siap menerima Nasehatnya Ya Jadi yang pertama Kita harus minta bantuan Dan yang kedua Kita harus setelah dikasih Nasehat Kita harus mau dengar We take his Instruction Dimana kita bisa dapat Instruksinya Kita harus menerima Instruksinya Krishna berkata Di dalam Bhagawat Gita Seperti itu Bagaimana Krishna Memberikan pengetahuan Nasehat kepada kita Di sini dikatakan Satatayuktanam Bagi mereka Yang tekun Sepenuhnya Berbakti Dengan cinta Kasih Seperti itu Artinya 24 jam Sibuk Berbakti Kepada Krishna Kesibukan seperti apa Yang dia lakukan Bajatam Dalam pelayanan Bakti Kepada Krishna Jadi Devotional service Jadi pelayanan Bakti Seperti apa Yang dilakukannya Priti Purwakam Dengan cinta Dan rasa sayang Seperti itu Kepada orang Seperti itu Aku akan memberikan Bodhi Yogam Pengetahuan Pengetahuan apa Tatwa Jinasa Tentang kebenaran Mutlak Jadi Krishna Akan memberikan Kita Nasihat Dan dengan Nasihat itu Dia bisa Datang Kepadaku Dia bisa Mengerti Tentangku Budhi Yoga Diberikan Kecerdasan Dan pengetahuan Upayanti Tatwata Di bagian yang lain Dari 18 Lokal 55 Krishna juga Mengatakan Kita lihat penjelasan Prabu Tatwata Ya Tatwanya diulang Terus Jadi disini Berulang Ulang Kali dikatakan Jika kita ingin Tahu Tentang Tatwa ini The absolute Truth Kebenaran Mutlak Artinya Tidak ada lagi Kebenaran yang Lebih tinggi Daripada itu Atau bahasa Indonesia nya Hal yang Paling benar Kebenaran tertinggi Then we have Go through The process Apa ini artinya Maka kita Tidak bisa Membuat proses Proses sendiri Kita harus Melalui Prosesnya Kita harus Menjalani Proses tertentu Ini Proses yang Dijelaskan Disini Guru Parampara Jadi prosesnya Jadi prosesnya adalah Cukup dengan Bisa kita awali dengan Cukup dengan Engage Sibuk Menyibukkan diri kita Dalam cinta Bakti Kepada Krishna Yang tadi Te sam satata Yukta Nam Bajatam Priti Purwakam Itu dia Bajatam Priti Purwakam Sibuk dengan Bakti Dalam cinta Ini juga Seloka Sebon Mukaiji Jivadau Swayam Ewas Purati Ada Atasri Krishna Namadhi Nabawit Grahyam Indriyai Sebon Mukaiji Jivadau Swayam Ewas Purati Ada Atasri Krishna Namadhi Namavayit Grahyam Indriyai By This Blunt Senses Materially Blunt Just Like Blunt Instrument You cannot Take Any Benefit It Must Be Sarkal Similarly Diberikan contoh By this Bukan contoh Masih penjelasan By this Blunt Senses Dengan indriya Indriya kita Yang Blunt Tumpul Materially Blind Blunt Tumpul Secara Material Ini Diberikan contoh Seperti halnya Dengan peralatan Yang Tumpul Kita Tidak Bisa Menggunakannya You cannot Take Any Benefit Tidak Berguna Pisau Seperti itu Kalau tidak Tajam Tidak Berguna It Must Be Serpen Harus Diasah Sama Halnya Indriya Indriya Kita Ini Sekarang Dalam kondisi Tumpul Materially Blunt Tumpul Secara Material Atau Ditutupi Secara Material Dengan Indriya Indriya Saat Ini Kita Berusaha Menggunakannya Untuk Mengerti Kebenaran Mutlak Seperti Pisau Yang Tumpul Itu Kita Berusaha Memotong Sesuatu Bapakah Bisa Sulit Bahkan Mustahil Oleh Karena Itu It Must Be Purified Jika Kita Ingin Mengerti Tentang Kebenaran Mutlak Pertama Indriya Kita Harus Disucikan Harus Sarpen Harus Dipertajam Sarpen Just Like A When It Sarpen It Cuts Very Nice If It Is But You Can Use The Same Very Nice Bagus Sekali Contohnya 2532 Seperti Halnya Pisau Ketika Tajam Seperti Itu Pisau Ini Bisa Memotong Dengan Sangat Bagus Sekali Tapi Jika Tumpul Pisau Ini Tidak Bisa Memotong But You Can Use The Same Very Knife Tapi Pisaunya Tidak Diganti Cuma Kemampuan Memotongnya Saja Diasah Saja Sama Kita Tidak Perlu Mengganti Badan Kita Indriya Kita Dan Sebagainya Cuma Perlu Kita Asah Saja Seperti Itu Tidak 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 But if you purify this eyes Tapi jika kita mensucikan mata ini Jika kita menyucikan indriya-indriya kita Kita bisa melihat Tuhan Kita bisa berbicara dengan Tuhan Kita bisa melayani Krishna Segala sesuatu bisa kita lakukan Hal ini dimungkinkan Kenapa bisa begitu? Ini selokanya, bakti Sarwopadivi nirmuktam tatparatwena nirmalam Resi kena resi kesa sewanam baktir uciyate Artinya, Maharajubak selalu menanyakan hal ini Maharajubak berkata kita adalah bakta Penyembah, bakta harus tahu tentang bakti Dan ini seloka menjelaskan tentang bakti Artinya, bakti atau pelayanan suci Artinya menyebukkan indriya-indriya Dalam pelayanan kepada resi kesa Penguasa indriya, Sri Krishna Bakti artinya, menyebukkan indriya Dalam pelayanan kepada Krishna Ketika seseorang melakukan bakti Terjadi dua hal Yang pertama, Sarwa Upadi Seseorang terbebas dari segala julukan material Oh, aku laki-laki, aku wanita Orang Indonesia, orang kaya, tua, muda Segala julukan dia terbebas Dia mengerti dirinya adalah Sangroh pelayan kekala Krishna Yang kedua, hanya dengan melakukan bakti Indriya-indriya disucikan Nir malam, itu artinya disucikan Ya, jadi memang seperti ini prosesnya Seperti yang dijelaskan prabupat That is bakti Sarva-pādhi-minimma-tam-tat-paratyena-dhvi-manam We have to purify these senses Now I am thinking This hand is my hand Or this hand is my society's hand My family's hand Or my nation's hand My community's hand Upādhi That is this And actually This hand belongs to Krishna Jadi kita harus menyucikan indriya-indriya kita ini Sekarang kita berpikir Saat ini berpikir Oh, tangan ini adalah milikku Seperti itu Atau tangan ini adalah milik Tangan keluarga ku Society Masyarakatku Atau keluarga tanganku Seperti itu Maksudnya Ini milik si A Ini milik si B Ini milik si C Seperti itu Upādhi Ada berbagai macam julukan ini But actually Tapi sebenarnya This hand Tangan ini Adalah milik Krishna Ketika kita terbebas dari semua julukan ini Dan menyadari Bahwa sebenarnya kita adalah sang roh Dan segala sesuatu adalah milik Krishna Seperti itu Ya ketika seseorang menyadari Bahwa kepemilikan yang sebenarnya Bahwa tangan ini adalah milik Krishna Therefore dia akan mengerti Bahwa tangan ini harus digunakan untuk kepentingan Krishna Ya seperti itu For Krishna purpose Untuk kepentingan Krishna Not for anything else Tidak untuk kepentingan yang lain Ya kalau tidak dia pencuri Karena bukan miliknya Seperti itu Ya Prabowo Memang kenyataannya seperti itu Bahwa segala sesuatu ini Adalah milik Krishna Termasuk indria-indria kita Kenapa begitu? Karena itulah salah satu nama Krishna adalah Resikesa Resika Isa Resika itu artinya indria Isa artinya Pengendali Ya Resika itu maksudnya pengindria Dari semua makhluk hidup Di bawah kendali Krishna Seperti itu Itulah bukti bahwa Krishna Pemilik segala indria Ketika indria-indria kita ini sudah disucikan Lalu dengan indria yang sudah disucikan ini Resikena Resikena Dengan indria yang sudah disucikan itu Kita bisa melakukan sewa kepada resikesa Itu maksudnya Pertama kita sucikan indria kita Kemudian kita bisa melakukan sewa kepada resikesa Krishna Seperti itu Inilah yang disebut bakti Inilah yang disebut bakti Jadi tatwa jidnasah ini Hendaknya kita sebagai manusia ini harus sangat inquisitif Ingin tahu sekali Untuk bertanya tentang value of life Nilai dari hidup kita Apa sih maksud dari hidup kita? Apa tujuan kelahiran kita? Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia Kita lihat berapa banyak banglut yang baik Mereka tidur Mereka tidur Mereka tidur ini sama Sekarang Sebenarnya kita tidak menghentikan Mereka berpikir Mereka berpikir Mereka tidur ini sama Ya Kehidupan sebagai manusia ini untuk bertanya tentang kebenaran mutlak Tidak hanya seperti kucing dan anjing Biar saja berlalu Ada masalah, ada apapun Biar saja berlalu kita tidak bertanya tentang apapun Prabowo berkata we go pagi ini kami berjalan melakukan jalan-jalan pagi kita melihat ada banyak bungalow bungalow itu seperti rumah-rumah mewah yang disewakan ada villa, di bawahnya villa bungalow, kelasnya they are sleeping, orang-orang istirahat di sana, seolah-olah sleeping will save him dengan tidur ini, dia akan diselamatkan dari dunia ini dari bahaya dunia ini lahiran, kematian, usia tua, penyakit maksudnya orang-orang menghabiskan waktunya dengan tidur, seperti itu seolah-olah tidurnya akan menyelamatkan dia no, ahara nidrabaya maituna, keempat hal ini makan, tidur, membela diri berketurunan ini, orang-orang berpikir bahwa keempat hal ini akan menyelamatkan dirinya tidak, Prabowo berkata now we are situated in a very nice bungalow very good, income very good, wife, and children in any moment you can be kicked out of this situation and you have to accept another body which is not very comfortable this is nature's law now, mungkin sekarang kamu situated kamu berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan di Bangalow tadi di rumah rumah sewa yang seperti villa yang sangat mewah yang sangat indah dan kamu memiliki very good income gaji yang sangat bagus istri yang baik anak-anak seperti itu but any moment ya, dalam setiap saat ya, you can be kicked out kamu bisa ditendang dari kondisi ini dan kamu dipaksa untuk menerima badan yang lain yang mungkin tidak menyenangkan comfortable ya, tidak tidak ya, tidak menyenangkan badan hewan seperti itu this is nature law inilah hukum alam seperti itu ya itu yang mau ditekankan Prabowo-Pak kepada kita kita harus bertanya tentang kebenaran mutlak semua dari kita tahu bahwa badan manusia ini sementara artinya sementara apa? sebagai sang roh umur kita bukan segini umur kita segini Prabowo-Pak, ini lebih panjang kita sementara segini jadi kalau dari yang segini cuma segini artinya sebelumnya ada setelahnya ada jika yang kita berikan perhatian cuma untuk yang sementara segini itulah seperti rusa tadi mengejar air di padang pasir Prabowo-Pak cuma ingin mengingatkan kita di badan manusia ini jiwa syatatwa jidnasa bertanyalah tentang kebenaran dan di dalam serimat bagawatam ini dikatakan Dharma Kaitawa segala Dharma yang menipu ditolak dari serimat bagawatam ini hanya kebenaran dijelaskan seperti itu jadi dengan usaha kita membacakan serimat bagawatam ini secara berangsur-angsur kita akan semakin mengerti tentang kebenaran seperti itu dan juga tadi poin yang penting dikatakan Prabowo-Pak Bakti tadi te samsa tetayuk tanam kita harus menyucikan indriya kita supaya hubungan kita dengan Krishna lebih baik Krishna selalu berbicara dari dalam hati tetapi jika kita tidak menyucikan indriya kita menyucikan hati kita cito darpanam marjanam tidak membersihkan debu yang menumpuk di dalam hati maka itu juga sulit seperti itu jadi di dalam kesadaran Krishna ini ada namanya regulatif prinsip ada prinsip yang mengatur tidak melakukan empat kegiatan berdosa tidak makan daging ikan dan telur tidak berjinah mabuk-mabukan minum minuman keras berjudi seperti itu ini harus dihindari karena kalau kita sibuk dalam kegiatan berdosa keinginan kita untuk berbakti kepada Tuhan akan hilang seperti itu karena kenapa Prabu itu dalam sifat kebodohan jika kita ingin semangat berbakti paling tidak kita harus dalam sifat kebaikan mendengarkan kelas seperti ini dalam sifat kebaikan jika dalam keseharian kita kita bergaul dengan hal-hal dalam sifat kebaikan makan persat membaca kitab suci mendengarkan hari kata mendengarkan kirtan dengan lidah mengucapkan nama suci mata melihat arca mencium bunga yang dipersembahkan dan sebagainya dalam sifat kebaikan semua maka bakti kita mudah sebaliknya jika hal-hal yang dilarang kita kerjakan bakti kita sulit jadi itu empat prinsip yang dilarang kemudian apa yang harus kita lakukan yang positifnya berjapa minimal 16 putaran setiap hari itu harus diperjuangkan setiap dari kita kita menonton kelas ini untuk apa supaya semangat kita melakukan bakti kita seperti itu 16 putaran ini adalah jumlah minimum hanya satu jam jika seseorang konsentrasi sudah bisa menyelesaikannya kemudian apa lagi awali hari kita dengan manggala arati ini juga untuk menjaga kita dalam manggala dalam sifat kebaikan bergaul dengan penyembah membaca bagawat kita membaca serimat bagawat hanya makan persat hanya makan masakan dari penyembah yang dipersembahkan kepada Krishna semua aturan ini untuk menjaga kita dalam sifat kebaikan seperti itu jika kita mantap dalam sifat kebaikan barulah kita bisa naik ke kebaikan yang murni di kebaikan yang murni itulah kita bisa mengerti diri kita sang roh seperti itu prosesnya terima kasih Prabu dan Mataji yang sudah menonton tetap semangat kita tutup pas ini 1 jam 30 menit tutup Jai Geranta Raja Srimad Bagawat Tamki Jai Srila Prabu Paada Kijai Jai Subak Suami Guru Maharaja Kijai Taigaura Premanandi Haribur